Intro Saat ini, bisa dari atau tidak, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam ponsel yang kita genggam, pada sistem transportasi, e-commerce tempat kita belanja, dan sebagainya. Dan kehadiran CET-GPT menunjukkan kepada kita secara nyata tentang apa yang dapat dilakukan oleh AI berbasis bahasa alami atau natural language. Saat orang-orang di seluruh dunia bergegas mencoba dan antusias menyambut berbagai kemungkinan dari penggunaan CET-GPT, ada satu bagian penting yang tidak dipertimbangkan dalam euforia teknologi ini, yaitu anak-anak. Anak-anak dari segala usia di seluruh dunia mendapatkan akses untuk menggunakan alat-alat AI dan banyak di antara alat itu hanya memerlukan sedikit atau tanpa persetujuan sama sekali. Beragam alat AI itu, seperti CET-GPT, memberikan banyak manfaat besar bagi anak-anak. Di antara manfaat itu, misalnya membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, membantu memenuhi keingitahuan anak-anak, dan melatih keterampilan berbahasa serta berdiskusi secara bebas. Namun, apabila risiko chatbot AI terhadap anak-anak terlewati, kita mungkin menghadapi risiko keamanan yang besar, seperti hilangnya privasi data, ancaman dunia maya, dan konten yang tidak pantas. Dalam eksplorasi singkat tentang chatbot AI online, Kaspersky menemukan beberapa risiko yang paling menonjol. Misalnya, chatbot AI yang paling menonjol saat ini, yaitu CET-GPT tidak memiliki verifikasi usia yang tepat sehingga memiliki risiko terhadap privasi data anak-anak. Selain itu, CET-GPT dapat menyediakan konten yang seringkali tidak akurat dan keliru dengan cara yang meyakinkan. Dalam kasus lebih berbahaya, pada awal kehebohan CET-GPT, gadis-gadis remaja bertanya kepada AI tentang rencana diet dan informasi medis. Chatbot langsung menjawab dengan rencana dan saran tanpa mengacu pada data medis aktual, melainkan pada kumpulan informasi acak dari seluruh penjuru internet. Chatbot MyAI dari Snapchat juga mengizinkan pengguna berusia 13 tahun tanpa memerlukan izin orang tua. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang privasi anak-anak dan penyimpanan data mereka oleh aplikasi. Risiko dari teman AI ini adalah anak-anak seringkali benar-benar percaya bahwa mereka adalah teman nyata dan bertindak berdasarkan saran mereka. Hal ini sangat berisiko, karena remaja mungkin merasa lebih nyaman berbagi informasi pribadi dan detail pribadinya kepada chatbot ketimbang orang tua. Hal ini selalu mengingatkan betapa pentingnya menyadari bagaimana anak-anak menggunakan internet dan apakah mereka berisiko terhadap privasi data dan penyalahgunaan informasi. Kata Noura Afaneh, analis konten web di Kaspersky. Kaspersky memberikan langkah-langkah yang dapat dilakukan orang tua untuk mitigasi risiko yang ditimbulkan chatbot AI. 1. Mengedukasi anak-anak tentang keamanan internet untuk mencegah mereka berbagi informasi pribadi kepada orang asing, bahkan kepada chatbot. 2. Mencoba teknologi chatbot AI bersama-sama untuk menunjukkan contoh yang dapat mereka bicarakan dan chatbot AI mana yang dapat digunakan atau dihindari. 3. Mengawasi, mengontrol, dan menyetel pengaturan privasi dengan menggunakan solusi keamanan yang komprehensif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.